Harimau kemalap putih jilid 32. Bukankah kau maksudkan asal aku yang terkena pukulanmu itu, maku aku tak akan membalas seketika itu juga si ceboloh menggelengkan kepalanya berulang kali. Oh, bukan, bukan, aku tidak bermaksud demikian, aku sama sekali tidak bermaksud demikian. Tiba-tiba Rit Tiang Hang menimbrung sambil tertawa cekikikan, haaah, 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 maksudnya, Kim Lotoa telah berhasil memiliki tubuh Kim Kong yang tak akan rusak atau terluka bila kena dipukul, sekalipun terkena sebuah pukulan juga tak akan ambil peduli, apalagi ribut-ribut dengannya. Kembali si ceboloh menghembuskan napas lega, cepat-cepat sambungnya kembali, betul-betul, haaah. Tak kusangka kalau hari ini kau telah berkata benar Kim Lotoa segera tertawa dingin, tiada hentinya heeh, 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 sekarang, tentunya kau sudah mengerti bukan sebetulnya dia masih tetap membantu dirimu mendadak dari luar sana berkumandang suara orang berbatuk-batuk, lalu kedengaran seseorang berkata sesudah menghela nafas panjang, malam sudah semakin larut, embun telah makin menebal, angin malam pun berhembus begini kencang, sudah kalian ketahui kalau aku tak mampu menahan diri, kenapa masih Bercepcok melulu di dalam sana apakah kalian senang menyaksikan aku sakit parah dan sakit sampai mampu suara orang itu amat tajam dan lembut, baru berbicara dua patah kata sudah batuk-batuk hebat, seakan-akan napasnya hampir saja tak sanggup disambung lagi, Sudah jelas dia adalah seorang anak yang sedang menderita sakit, bahkan penyakit yang dideritanya tidak terhitung enteng Akan tetapi begitu mendengar ucapan tersebut, bahkan sikap Kim Lotoa pun turut berubah, berubah menjadi lebih halus dan sopan Ruangan ini masih terhitung sangat hangat, silahkan kau cepat-cepat masuk ke dalam seorang putri anggun tak akan duduk di lantai, seorang kuncu tak akan berdiri di bawah dinding yang hampir roboh Bagi seorang kuncu seperti aku ini, aku paling enggan memasuki tempat yang sedang bercepcok apalagi sedang berkelahi kata orang di luar itu lagi Buru-buru si ceboloh berseru, cepcok kami telah dilangsungkan sampai selesai apakah masih ada orang lain yang bersiap-siap untuk cepcok atau berkelahi lagi Sudah tidak ada akhirnya orang yang berpenyakitan itu menghela napas panjang, kemudian selangkah demi selangkah berjalan masuk ke dalam ruangan Sekarang sudah akhir bulan 4, udara pun sudah mulai menjadi hangat, akan tetapi dia masih mengenakan sebuah jubah kulit yang tebal sekali Wajahnya masih kedinginan hebat sampai berubah menjadi hijau membesi dan terbatuk-batuk tiada hentinya, sambil batuk, ingusnya meleleh keluar terus tiada habisnya Padahal usianya masih belum terlalu besar, tapi penyakit yang dideritanya sudah begitu parah sehingga nyawanya seakan setiap saat bisa melayang meninggalkan raganya Sepintas lalu orang ini kelihatan sudah lama sekali menderita penyakit parah, sepertinya asal ada orang menyodoknya dengan seujung jari tangan, tubuhnya segera akan roboh terjengkang Akan tetapi sikap orang lain terhadap dirinya justru sangat menghormat sekali Kim Lotoa segera mengambilkan sebuah bangku dan mempersilahkannya untuk duduk, menanti napasnya yang tersengkal-sengkal telah meredah kembali Sambil tertawa paksa dia baru bertanya, sekarang, apakah kau sudah merasa agak baikan? Untung saja saya masih hidup, untung saja tak sampai mati mendongkol oleh tingkah laku Kalian jawab orang berpenyakitan tersebut dengan wajah kaku Sekarang, apakah kau sudah dapat melakukan pemeriksaan? Apakah tempat seperti ini pantas didatangi oleh Toa Syochia kita? Kata Kim Lotoa kemudian, orang berpenyakitan itu menghela napas panjang Dari balik ujung baju kulit rasenya dia mengeluarkan jari tangannya yang kurus Kemudian sambil menuding ke arah Buki tanyanya, siapakah orang ini? Dia adalah orang yang hendak dicari Toa Syochia jawab it yang hang cepat Orang berpenyakitan itu memperhatikan Buki dari atas sampai ke bawah Mendadak ia berseru, cop kau kemari Buki tanpa ragu-ragu Segera melangkah maju ke depan Tiba-tiba dia merasa orang ini sangat menarik hati Kembali orang yang berpenyakitan itu mengawasinya lama sekali dari atas sampai ke bawah Mendadak ia mengucapkan sepatah kata yang luar biasa sekali Ternyata dia memerintahkan kepada Buki Julurkan lidahmu dan perlihatkan kepada aku Semenjak masih kecil dulu Buki bukan termasuk seseorang yang tak sedap dilihat Maka seringkali ada orang suka memperhatikannya Tapi, selama ini belum pernah ada orang yang menyaksikan lidahnya Lidahnya juga belum pernah diperlihatkan kepada orang lain Dia tak ingin mencari kesulitan buat diri sendiri Tapi dia pun tak ingin dijadikan bahan gurawan oleh orang lain Maka dari itu, dia sama sekali tidak menjulurkan lidahnya Iti yang hang kembali tertawa cekikikan Katanya, tentunya kau tak pernah akan menyangka Bukan kalau ada orang hendak melihat lidahmu Buki Mengakui akan kebenaran dari ucapan tersebut Ketika pertama kalinya dia menyuruh aku menjulurkan lidah Dan memperlihatkan kepada dirinya Aku sendiri pun merasa keheranan kata Iti yang hang lebih lanjut Oh iya, seringkali ada orang yang menyuruh aku untuk memperlihatkan kepada mereka bagian-bagian tubuhku Ada yang ingin melihat wajahku Ada orang yang ingin melihat tahaku Bahkan ada juga yang memohon kepadaku agar mereka diperkenankan melihat pantatku Mau tak mau Buki harus mengakui Bahwa bagian-bagian yang disebutkan olehnya itu memang merupakan bagian-bagian yang paling menarik dari seorang perempuan Sambil tertawa Iti yang hang berkata lebih jauh Waktu itu aku sendiri pun persis seperti kau Aku benar-benar tidak habis mengerti apa sebabnya dia ingin melihat lidahku Sekarang apakah kau sudah mengerti Waktu itu aku tidak mengerti karena aku masih belum tahu siapakah dia Tapi sekarang, ia tertawa genit Kemudian melanjutkan Sekarang, bagian tubuh manapun dia ingin lihat dariku Pasti akan ku perlihatkan semua kepadanya Buki lagi-lagi memperhatikan sikap si ceboloh yang sedang mendelik besar di sebelah sana Tak tahan ia tertawa geli Siapakah dia tanyanya kemudian Dia tak lain adalah salah seorang dari empat tabib sakti yang ada di dunia saat ini Nipo Usat, Dewa Lumpur, Iyatai Hau Buki segera tertawa lebar setelah mendengar perkataan itu Ia benar-benar tidak menyangka kalau orang yang berpenyakitan ini ternyata adalah seorang tabib sakti yang termashur namanya di seluruh kolong langit Ia merasa Nipo Usat memang merupakan julukan yang paling tepat untuk manusia seperti dia itu Sambil tertawa Hit Chiang Hang berkata lagi, Dewa Lumpur menyeberangi sungai Walaupun tubuh sendiri sukar diselamatkan Namun penyakit apapun juga yang diderita orang lain Hanya dalam sekilat pandangan saja ia dapat melihatnya di hari-hari biasa Sekalipun ada orang yang berlutut sambil memohon kepadanya Belum tentu ia mau memperhatikannya sambung Kim Lotoa dengan suara dingin Tapi hari ini, Toa Sio Chia telah bersikeras hendak datang ke tempat ini lanjut Oleh karena Toa Sio Chia adalah seorang yang terhormat Maka dia tak boleh menderita sedikit penyakit pun Kim Lotoa menambahkan Maka dari itu kami harus datang untuk melakukan pemeriksaan lebih dahulu Apakah di tempat ini terdapat orang yang berbahaya Apakah ada orang yang sedang menderita penyakit Sebab bila di sini ada orang yang sedang sakit Maka besar kemungkinannya Toa Sio Chia akan ketularan buki Segera menghela nafas panjang Katanya sambil tertawa getir Tampaknya besar juga lagak dari Toa Sio Chia ini Piatai Ho turut menghela nafas juga Aai, andai kata lagaknya tidak besar Manusia seperti aku ini mana sudi bekerja baginya Memang masuk di akal tapi sekarang Kau sudah tak perlu untuk menjulurkan lidah dan memperlihatkan kepada ku lagi Kenapa sebab aku telah menemukan sumber penyakit yang sedang kau derita itu Aku mengidap sakit malah tak enteng penyakit yang kau derita itu Penyakit apa penyakit hati buki segera tertawa Walaupun di atas wajahnya dia tertawa Namun damdiam hatinya merasa amat terperanjat Hatinya memang benar-benar-benar berpenyakit Malah tidak enteng sakitnya itu Namun orang lain belum pernah dapat melihatnya kembali Piatai Ho berkata Di atas wajahmu sudah menunjukkan tanda sakit Jelas hatimu berkobar seperti bara api Semangatmu juga menyala-nyala Hal ini dikarenakan dalam hatimu terdapat suatu persoalan yang tak dapat diselesaikan Tapi kau selalu berusaha untuk mengendalikannya Maka dari itu orang lain belum pernah melihatnya Niposa yang sukar untuk menyembuhkan diri sendiri ini betul-betul memiliki kepandaian simpanan Bahkan buki sendiri pun mau tak mau harus mengaguminya Untung saja penyakit semacam ini biasanya tak akan menular kepada orang lain Dan mendadak lohong bangkit berdiri Kemudian serunya Bagaimana dengan aku? Kenapa kau tidak memeriksa bagiku? Apakah aku mengidap suatu penyakit? Penyakitmu tak perlu ku periksa lagi Aku sudah mengetahui dengan sejelas-jelasnya Oh 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 ya Biasanya bagi seorang setan arak hanya terdapat dua penyakit yang diidapnya Dua macam yang mana penyakit miskin dan penyakit malas setelah berhenti sebentar Dia melanjutkan, walaupun dua macam penyakit tersebut tak bisa diobati Untung saja tak akan menurun pula kepada orang lain Kalau memang begitu, sekarang apakah Toa Syocia sudah boleh datang kemari? Tanya lohong Sekarang masih belum bisa Kenapa? Sebab aku masih berada di sini Kembali dia menghela nafas Terusnya, sekujur tubuhku penuh dengan penyakit Setiap macam penyakitku ini bisa jadi akan menular kepada orang lain Loh Hong juga ikut menghela nafas Pelan katanya pula Kalau Toa penyakit orang lain bisa kau sembuhkan Kenapa kau tidak berusaha untuk mengobati penyakitmu sendiri? Penyakitku ini tak bisa disembuhkan Kenapa? Sebab bila penyakitku ini disembuhkan Maka aku bakal mampus ucapan macam apakah itu? Loh Hong tidak mengerti Buki juga tidak mengerti Namun tak tahan ia bertanya juga Kenapa? Tia Taihu tidak menjawab pertanyaan tersebut Sebaliknya malah balik bertanya Barusan, apakah kau merasa agak kurang lewasa menyaksikan diriku? Ternyata Buki tidak mencoba menyangkal Tapi, bagaimanapun rasa bencimu kepadaku Kau tak boleh bersikap kurang sopan kepadaku Kata Tia Taihu lagi Setelah berhenti sebentar dia menjelaskan lebih jauh Sebab seluruh tubuhku penuh dengan penyakit Siapapun dapat merobohkan aku dengan sodokan jari tangannya saja Namun bila kau menghajar diriku Bukan saja hal tersebut tidak mentereng Bahkan justru menyebabkan suatu perubahan yang memalukan Buki mengakui juga akan hal ini Tia Taihu segera berkata lebih lanjut Tapi, andai kata penyakitku ini berhasil ku sembuhkan Maka orang lain tak akan sesungkan sekarang lagi Dulu aku terlalu banyak menyalahi orang lain Mereka pasti akan berdatangan untuk membuat gara-gara denganku Bayangkan, apa aku bisa tahan sambil menggelengkan kepalanya Dia menghela napas panjang Pelan-pelan ia berjalan meninggalkan tempat itu Itulah sebabnya penyakit yang kuderita sekarang Tak boleh sekali-kali disembuhkan Secara tiba-tiba Buki merasakan bahwa Nipausat yang seluruh badannya penuh berpenyakit ini Sesungguhnya adalah seorang yang amat menarik Orang-orang yang berada di situ sekarang Tampaknya bukan orang-orang jahat Tampaknya mereka menarik semuanya Yang paling menarik sudah barang tentu Toa Syokianya itu Sekarang, apakah dia sudah boleh datang kemari kembali Buki bertanya Sekarang masih belum bisa tukas Kim Lotoa Kenapa? Sebab aku masih harus membuat kau memahami akan suatu hal Soal apa tahukah kau? Siapakah diriku ini? Aku cuma tahu kau Syikim Agaknya banyak orang menyebutmu sebagai Kim Lotoa Coba kau perhatikan wajahku Buki memperhatikan setengah harian lamanya Namun dia tidak berhasil menemukan sesuatu keandahan yang pantas untuk diperhatikan atas raut wajahnya itu Coba kau perhatikan Apakah raut wajahku ini agak sedikit berbeda dengan wajah orang lain Ucap Kim Lotoa dalam hal ini Mau tak mau Buki harus mengakui juga Raut wajahnya memang kelihatan aneh sekali Paras mukanya kelihatan seperti berwarna biru Bagaikan selembar kain biru yang sudah memutih karena lentur kena dicuci Padahal wajahku ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wajah-wajah orang lain Kim Lotoa menerangkan Sekarang mengapa bisa berubah menjadi begini Rupa Buki bertanya Aku telah dihajar orang sehingga mukaku berubah menjadi begini Rupa kau seringkali dihajar orang? Selama 10 tahun belakangan ini Hampir setiap 1-2 bulan sekali Aku pasti kena dihajar orang 1-2 kali Bila orang lain sedang menghajarmu Apakah kau tak pernah menghindarkan diri? Tidak pernah bila orang lain menghajarmu Kenapa kau tidak berusaha untuk menghindarkan diri? Karena aku tak ingin menghindar Apakah kau rela dirimu dihajar? Kim Lotoa segera tertawa dingin Tiada hentinya He eh, he eh, he eh Sesungguhnya aku memang rela dihajar Kalau tidak Siapakah yang sanggup menghajar diriku Orang lain hendak menghajarnya Ternyata dia malah mandah dirinya digebuk Bahkan berkelit pun tidak Lantas apakah alasannya sehingga dia sampai begitu? Buki lagi-lagi dibuat tidak habis mengerti Sehingga tak tahan dia lantas bertanya Kenapa Kim Lotoa tidak menjawab? Sebaliknya malah balik bertanya pula Tahukah kau siapa saja yang telah turun tangan menghajar diriku Tidak kalau begitu akan ku perlihatkan kepadamu Pakaian yang dikenakan adalah sebuah jubah berwarna biru yang telah dicuci sampai agak memutih Persis seperti warna paras mukanya Tiba-tiba dia melepaskan jubah panjang berwarna biru yang dikenakannya itu Potongan badan orang ini sebenarnya amat tak sedap dilihat Setelah melepaskan pakaian yang dikenakannya itu Dia kelihatan semakin tak sedap dipandang lagi Sepasang bahunya kelewat lebar Ragangan tulangnya amat besar Setelah pakaiannya dilepas Maka yang tersisa hanyalah kulit pembungkus tulang belaka Tapi buki mau tak mau harus mengakui di atas kulit pembungkus tulang tersebut Memang terdapat banyak sekali bagian-bagian yang menarik untuk diperhatikan Sekujur badannya dari atas sampai ke bawah, depan belakang, kiri maupun kanan Semuanya penuh dengan luka-luka yang mengerikan Itulah pelbagai macam mulut luka yang beraneka ragam Ada luka bacokan golok, luka pedang, luka tombah, luka pukulan, luka pulang Pukulan telapak tangan, luka luar, luka dalam, bengkak menghijau, darah menggumpal, luka senjata rahasia Asal kau bisa membayangkan mulut luka bekas terkena serangan apapun Dengan cepat akan kau jumpai semuanya di atas tubuh yang amat kurus tersebut Yang lebih aneh lagi, di sisi setiap mulut luka tersebut terdapat sebaris tulisan yang kecil sekali Untung saja ketajaman Machu Buki memang selalu amat bagus Setiap huruf yang tertera di situ dapat ia baka dengan amat jelasnya Di samping sebuah bekas pukulan telapak tangan yang berwarna merah tua Tertera beberapa huruf kecil yang berbunyi Tahun Kasin, bulan 3 tanggal 13 Ciu Tehian In tahun ini adalah tahun isu Itu berarti bekas telapak tangan tersebut telah dibuat cukup lama Namun gumpalan darah mati di dalamnya masih belum hilang Sambil menunjuk ke atas telapak tangan itu Kim Lotoa bertanya kepada Buki Kau tahu ilmu pukulan apakah ini itulah pukulan Ciu Sici yang kau juga tahu Siapakah orang yang bernama Ciu Tian In tersebut? Yeaa, aku tahu Buki mengangguk Selain it siangbo antian, telapak sakti pembalik langit Ciu Tian In, agaknya di dunia ini Tidak ada orang kedua yang mampu melatih Ciu Sici yang sebagus ini Kim Lotoa segera tertawa dingin Heee, 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 mungkin hal ini disebabkan Karena belakangan semakin sedikit orang yang melatih ilmu pukulan Ciu Sici Yang Buki mengakui akan kebenaran dari ucapan tersebut Untuk melatih ilmu pukulan semacam itu memang amat susah dan menderita sekali Padahal kehebatannya bila dipergunakan tidaklah terlalu besar Para angkata muda dalam dunia persilatan talah menganggap kepandayan tersebut Sebagai jenis kepandayan bodoh itulah sebabnya belakangan ini makin lama semakin sedikit orang yang melatihnya Sebab walaupun ilmu pukulan semacam ini bisa mematikan seseorang bila sampai terkena pukulan Namun siapapun tak akan berdiri mematung belaka seperti sebatang kayu Siapapun sudah pasti tak akan berdiam diri belaka membiarkan lawannya menghimpun tenaga dan melancarkan serangannya Hanya Kim Lotoa seorang yang tampaknya terkecuali dari kebiasaan tersebut Orang yang bisa menerima pukulan tersebut tanpa mengakibatkan kematiannya Aku rasa di dunia ini sudah tidak ada berapa orang lagi kata Buki kemudian Setelah menyambut sebuah pukulannya Aku pun harus berbaring selama setengah bulan lamanya di atas ranjang Sudah jelas kalau ilmu pukulan yang digunakan adalah ilmu Cusi Chiang Apakah kau tidak berusaha bertelit atau mengegus ke samping tidak kenapa? Sebab walaupun aku termakan oleh sebuah pukulannya Akan tetapi dia pun termakan juga oleh sebuah pukulanku Kemudian dia menjelaskan lebih jauh Ilmu silat yang dimiliki oleh Ciu Tian In tidak lemah Seandainya aku harus bertarung dengan mengandalkan perubahan jurus serangan Maka paling tidak aku baru dapat menentukan menang kalah setelah bertarung sekitar 3-500 jurus Mungkin dalam 3-500 jurus pun belum tentu menang kalah bisa diketahui ucap Buki Ya, padahal aku mana ada waktu luang sebanyak itu untuk berkelahi dengannya Maka kau lebih suka menerima sebuah pukulannya dan membalas sebuah pukulan pula untuk menentukan menang kalah setelah menerima serangannya itu Meski aku pun merasa amat sengsara dan amat tak sedap Namun akibat dari pukulan yang ku lepaskan ke tubuhnya itu Dia harus berbaring selama setengah tahun lamanya di atas pembaringannya setelah berhenti sejenak Dengan suara hambar dia melanjutkan Sejak saat itu, berada di mana saja dan kapan saja, asal ia bertemu denganku Maka dia pasti akan bersikap amat hormat dan sungkan sekali Iti yang hang segera tertawa, katanya Aku telah berkata toh Walaupun kepandayan Kim Loto adalah melancarkan pukulan belum terhitung amat tinggi Namun kemampuannya menerima serangan dari orang lain boleh dibilang tiada tandingannya di dunia ini Padahal hakikatnya boleh dibilang nomor satu di seluruh dunia Jika ingin belajar memukul orang, paling dulu harus belajar menerima pukulan Cuma sayang bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk melatih kepandayan semacam itu, kata Buki Oleh sebab itu, di tahun-tahun belakangan ini Tidak banyak orang yang belajar kepandayan semacam ini di dunia persilatan dewasa ini Tentu saja kepandayan semacam itu pun termasuk dalam golongan kepandayan bodoh Malah besar kemungkinan merupakan semacam kepandayan yang paling bodoh di dunia saat ini Namun siapa saja tak akan mengatakan kalau kepandayan semacam itu sama sekali tak berguna Kim Loto telah berkata lebih jauh Tiap sah chiang, cu si chiang, kim si chiang, kei pi jiu, lewe ke sioutian seng dan aneka macam pukulan lainnya Sudah pernah kurasakan semua, tapi penderitaan yang harus dialami pihak lawan tak akan lebih kecil daripada penderitaan yang kuterima Aku rasa beberapa tahun belakangan ini pasti makin sedikit orang yang berani beradu kepandayan lagi dengan mu ucap Buki sambil tertawa lebar Yaa, memang tidak banyak jumlahnya echi yang hang tertawa pula seraya berkata, siapa saja yang berani bertarung melawannya Paling banter hasil yang diperoleh adalah sama-sama menderita luka, siapa yang kesudian bertarung dengan keu semacam itu Tapi Buki segera menggelengkan kepalanya berulang kali Tiba-tiba dia berkata, aku jadi teringat seseorang siapa pada 20 tahun berselang Dari luar perbatasan telah muncul seorang tai lek kim kong siu Konon ilmu cap set tai peo dan teng cukong yang dimilikinya telah mendapat puncak kesempurnaan Sehingga bacokan golok tusukan pedang sama sekali tidak mempan baginya Kau juga mengetahui tentang orang ini Aku pernah mendengar orang melukiskan tentang dirinya itu Apalah yang dikatakan orang lain orang bilang tampangnya persis seperti para kim kong Malaikat raksasa yang ada di dalam kulil oleh sebab itu Kau sama sekali tidak menyangka kalau tai lek kim kong siu tersebut sesungguhnya adalah kim lo Ketua sesudah ketawa cekikikan dia melanjutkan Sebenarnya aku pun tidak menyangka Selama 10 tahun belakangan ini Paling tidak berat badannya sudah menyusut hampir 100-200 kati lebih Aku telah memperhitungkan dengan seksama Kata Buki kemudian Luka dalam ditambah luka luar yang dideritanya sudah mencapai 50 kali Setiap kali luka yang dideritanya pasti tidak enteng Setelah menghela napas panjang dan tertawa getir Dia melanjutkan Iiii andai kan manusia macam aku yang terkena pukulan Cukup hanya sekali saja Mungkin pada saat ini aku telah menjadi orang mati Masa tak mungkin bisa menjadi kurus Tapi selama 10 tahun ini Belum pernah ada orang yang meraih keuntungan pula dari ku ucap Kim Lotoa Tiba-tiba dia ikut menghela napas panjang, ujarnya lebih jauh, hanya orang yang terkecuali siapa Kim Lopta menuding ke arah sebuah bekas bacokan pedang yang tertera di atas dadanya, kemudian berseru, coba kau lihat bekas bacokan itu terletak persis di tepi ulu hatinya, selisih deng nana di besarnya cuma demikian kecilnya sehingga tak sampai satu enci. Di samping bekas pedang ini pun tertera sebaris tulisan yang amat kecil, tulisan itu berbunyi, Tagun Ihwi, bulan 10 tanggal 3, Tong Au kau tahu siapakah orang ini tanya Kim Lotoa kemudian. Ye, aku tahu tentunya kau juga pernah mendengar bukan, bahwa ilmu pedang yang dimilikinya luar biasa sekali buki harus mengakui akan kebenaran dari ucapan itu. Tapi sampai di manakah lihaina ilmu pedang yang dia miliki, kau masih tetap tak akan mengiranya ucap Kim Lotoa lebih lanjut. Tiba-tiba Reci Yang Hang turut menghela nafas panjang katanya, sebelum seseorang menyaksikan kejadian tersebut dengan metu kepala sendiri, hal ini memang sulit rasanya diduga kawanan jago pedang. Dan kenamaan dari zaman ini, tak sedikit yang pernah ku jumpai kata Kim Lotoa lebih jauh, jago-jago dari partai Helem, dari Tian Cong, dari Kun Lun, dari Kong Tong, dari Pasa, dari Butong, pokoknya semua jago dari berbagai aliran partai pedang. Telah ku coba satu persatu, apakah ilmu pedang mereka tak mampu menandingi Te Ong Au tanya buki Kim Lotoa segera tertawa dingin. Heeh, 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 jika ilmu mereka dibandingkan dengan ilmu pedang Tong Toa Kong Cu, maka keadaannya bagaikan kunang-kunan di bawah sinar bulan purnama, seperti lilin di bawah teriknya matahari sambil menudin bekas pedang yang berada di atas suluh hatinya itu, ia berkata lebih jauh. Sewaktu ia melepaskan tusukan ini, hak kekanya aku belum sempat melakukan persiapan untuk melancarkan serangan balasan. Sebenarnya tusukan ini dapat merenggur selembar juwaku, sekalipun aku mati di ujung pedangnya juga tak mampu berkata apa-apa lagi. Aku pun tahu kalau tusukan pedangnya tak pernah berperasaan, tak pernah kenal ampun. Kali ini apa sebabnya dia melepaskan dirimu sebab tidak berperasaannya hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak berperasaan pula. Kim Lotoa adalah seorang yang bermuka dingin berhati hangat. Selama melancarkan serangan terhadap orang lain, belum pernah dia berniat untuk mencelakai nyawa orang sambung Nip Chiang Hong. Tapi, demi Tong Toa Kong Chu, setiap saat aku bersedia melanggar kebiasaanku itu ujar Kim lolos cepat-cepat. Ditatapnya Buki dengan pandangan dingin, kemudian dan melanjutkan, Sekarang, apakah kau telah memahami maksud hatiku sebenarnya? Tciang Hong yang berada di sampingnya menjelaskan cepat-cepat, maksudnya adalah jika kau tak ingin bentrok dengannya, paling baik kau bersikap sedikit lebih sungkan terhadap Toa Shochia. Jangan sekali-kali kau tunjukkan sikap kasar atau kurang ajar kepadanya. Buki segera tertawa. Coba kau lihat, apakah aku mirip seseorang yang kasar atau bersifat kurang ajar YAA? Kau memang tidak mirip, jawab Tciang Hong sambil tersenyum. Suara tertawanya tampak genit sekali. Lanjutnya, walaupun di luaran kau tampak selalu dingin dan kaku, sesungguhnya kau pun seorang yang berhati hangat dan halus lembut. Aku percaya pasti ada banyak perempuan yang menyukaimu kau melihatnya. Kembali Tciang Hong tertawa genit. Tentu saja aku dapat melihatnya dia menyahut, aku toh buka seorang nona cilik yang belum pernah berjumpa dengan orang lelaki. Buki tidak menjawab lagi. Dia sedang memperhatikan wajah si ceboloh, melihat dia melotot besar sambil mengepal sepasang tinjunya kencang-kencang, seakan-akan ia telah bersiap sedia untuk mengayunkan sepasang tinjunya itu ke atas perutnya. Dia bukan Kim Loto A, juga belum pernah melatih ilmu sebangsa Kim Cheong Chow, atau tipusan atau capsah Taipo. Dia tak ingin merasakan tonjokan tinju orang, juga tak akan tahan menerimanya. Agaknya kali ini Kim Loto A juga tak akan berebut untuk berdiri di hadapannya, tak akan membantu untuk menerima tonjokan tersebut. Untung pada saat itulah dari luar ruangan sudah kedengaran ada orang lagi berseru, Tua Sio Chia datang Buki selalu berharap kedatangannya, selalu berharap bisa bersuah dengannya, dia ingin tahu si nona kecil yang pada belasan tahun berselang kurus kering, berwajah pucat dan amat lemah tersebut, kini telah berubah menjadi manusia semacam apa. Tapi dia percaya, wajahnya tentu cantik jelita sehingga sampai Tong Toa Kong Chu yang begitu angkuh pun kena terpikat olehnya. Seorang perempuan cantik yang sebenarnya memang merupakan perempuan yang diidamkan setiap lelaki, diinginkan setiap pria, entah pria macam apapun, semuanya tidak terkecuali. Sekarang Tua Sio Chia tersebut telah datang. Akhirnya sekarang Buki dapat berjumpa dengan nona tersebut. Tapi kini Buki justru berharap sepanjang hidup tak pernah bertemu lagi dengannya. Dia lebih suka menebang 300 kati kayu bakar, memikul 600 pikul air, bahkan bersedia menemani seekor babi betina yang sepuluh kali lebih gemuk daripada Tiong Kuat, bertiduran di atas pecomberan daripada berjumpa dengannya. Andai kata ada orang dapat membuatnya jangan sampai berjumpa lagi dengan Tua Sio Chia ini, entah pekerjaan apapun yang harus dia lakukan, dia tetap akan bersedia untuk melakukannya. Tepai, dia tidak gila, juga tidak berpenyakit, kenapa ia bersikap demikian si nona yang minta ampun dalam ruangan itu terandus bau harum yang amat tipis seakan-akan bau bunga teratai, tapi jauh lebih harum dan segar daripada bunga teratai. Begitu Tua Sio Chia munculkan diri, seluruh ruangan terandus bau harum semerba itu. Otangnya jauh lebih manis dan cantik daripada sekuntum bunga teratai yang sedang segar. Di dalam pemandangan beberapa orang itu, dia bukan cuma seorang Tua Sio Chia, pada hakikatnya dia adalah seorang Tuan Putri. Walaupun setiap orang menyukainya, namun belum pernah ada orang berani mengusik atau menggoda dirinya. Dia sendiri juga mengetahui akan hal itu. Dia muda, cantik, anggun, kehidupan ibarat bunga yang sedang mekar dengan indahnya. Entah berapa banyak gadis berusia sebaya dengannya yang damdiam sedang iri padanya, mengagumi dirinya. Dia seharusnya merasa gembira dan bahagia terhadap kesemuanya. Tapi, siapapun tak tahu karena apa, selama beberapa hari ini, dia selalu bermuram dua jat, seolah-olah merasakan suatu kemurungan, kesedihan yang tebal. Hanya dia seorang yang tahu, dia murung karena dalam hatinya terdapat suatu masalah, suatu kesulitan yang tak dapat dipecahkan. Dalam hatinya masih tertera bayangan tubuh seseorang, seseorang yang tak pernah dapat dia lupakan. Tapi orang itu justru mempunyai selisih jarak yang begitu jauh dengannya, di antara mereka berdua seakan-akan dipisahkan oleh beribu-ribu buah berbukit tinggi, beribu-ribu buah sungai yang lebar. Kini malam sudah semakin larut, seorang nona besar seperti dia seharusnya sudah pergi tidur. Tapi dia justru tak dapat terhidur. Dia terlampau kesepian, dia selalu berharap bisa mendapat pekerjaan untuk dilakukan. Sejak tiba di tempat ini, selain Siang Si seorang, hampir boleh dibilang tak seorang teman pun yang dia miliki, tak seorang sahabat pun yang bisa diajak mengobrol. Belum pernah dia menganggap Siang Si sebagai dayangnya. Siang Si adalah sahabatnya. Sebagai sahabatnya, dia tak ingin melihat dia dipermainkan orang, dianiaya orang. Maka dia telah datang kemari. Siang Si dengan tangan sebelah menarik ujung bajunya, dengan tangan yang lain menuding ke arah Buki. Itu dia orangnya. Setiap orang di tempat itu tahu dengan pasti bahwa Siang Si adalah orang yang paling disayang dan paling dekat dengan Toa Syochia, tapi kenyataannya Toh masih ada juga orang yang berani menganiaya dirinya. Aku tahu mengapa dia menyuruh aku datang kemari, dia ingin menyuruh aku menemaninya, menemaninya. Walau kata-kata selanjutnya tak sanggup dilanjutkan oleh Siang Si, namun setiap orang tentu akan mengerti. Bahwa Toa Syochia sendiri pun mengerti. Oleh karena itu, sebelum kedatangannya ke sana, ia telah mempersiapkan setumpuk nasihat yang siap-siap dilontarkan kepada orang itu. Namun, menanti dia bertemu dengan orang itu, seolah-olah menjadi tertegun dibuatnya. Buki juga tertegun untuk beberapa saat lamanya. Sebab mimpipun Ida tak menyangka kalau Toa Syochia tersebut tak lain adalah Lian-Lian yang setiap saat datang mencari gara-gara kepadanya, setiap saat setiap tempat tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Ternyata Lian-Lian adalah Siang Kan Lian-Lian. Ternyata Lian-Lian adalah putrinya Siang Kan Jin. Walaupun dia tahu bahwa orang yang dihadapannya sekarang tak lain adalah Tio Buki yang selalu berusaha untuk membunuh ayahnya. S. Udah lama dia mengetahui akan hal ini, itulah sebabnya dia baru menyusul ke perkampungan H.O. Hong San Cheng. Malam itu Tong Giok telah melepaskannya karena ia sudah tahu kalau dia adalah putrinya Siang Kan Jin. Oleh karena itu, dia baru menyuruh orang untuk mengirimnya kembali ke benteng keluarga Tong pada malam itu juga. Tentu semua persoalan itu dapat dipahami pula oleh Buki sekarang. Hingga detik ini pemuda tersebut belum melarikan diri karena dia tahu sekalipun dapat lolos dari rumah ini, belum tentu dapat meloloskan diri dari benteng keluarga Tio. Tong. Dia pun tahu asal gadis itu mengucapkan sepatah kata saja sekarang, dia dapat mati dalam benteng keluarga Tong tak bisa disangka lagi, pasti akan mati secara mengenaskan. Lian-lian tidak mengucapkan apa-apa walau sepatah kata pun jua. Tentu saja Buki juga tak dapat berkata apa-apa pula. Selama ini, Lian-lian melotot terus ke arahnya dengan sepasang matanya yang besar dan indah, sepasang matanya seakan-akan jauh lebih besar lagi daripada dahulu. Apakah hal ini disebabkan karena dia bertambah kurus? Kenapa dia menjadi kurus lantaran persoalan apakah dia menjadi makin kurus? Buki masih saja memperhatikan wajahnya. Dia tak bisa tidak haru memperhatikannya, dia ingin melihat dari balik sorot matanya yang jeli itu untuk menentukan kelapa yang hendak ia lakukan terhadap dirinya. Tapi ia tak berhasil melihat apa-apa. Ungkapan perasaan yang terpancar keluar dari balik matanya itu terlampau rumit, bukan cuma Buki saja yang tak dapat melihatnya, bahkan dia sendiri pun tidak memahami. Xiangxi juga tak berkata apa-apa lagi. Dia adalah seorang anak gadis yang pintar tahun ini umurnya telah mencapai 18 tahun, dia sudah memahami banyak urusan. Ia telah menyaksikan bahwa hubungan antara Toa Xiocia dengan lelaki itu tampaknya sedikit agak kurang beres. Sebenarnya dalam bagian manakah terletak ketidak beresannya itu, dia sendiri pun tak mampu untuk memutuskan keluar. Sekalipun dia tahu juga tak berani mengutarakannya keluar. Oleh sebab itu terpaksa dia harus menutup mulutnya rapat-rapat. Setiap orang menutup mulutnya rapat-rapat, tiada seorang telur busuk yang bodoh pun di dalam ruangan itu. Entah berapa lama sudah lewat tiba-tiba Toa Xiocia membalikan badan dan pelan-pelan berjalan keluar. Mengapa pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Ketika Buki sedang keheranan, ketika setiap orang sedang merasa keheranan, mendadak ia mengucapkan sepatah kata. Teiba di pintu depan, tiba-tiba dia membalikan badannya menatap wajah Buki, lalu mengucapkan dua patah kata. Dia bilang, ikutilah aku. Dia minta kepada Buki untuk mengikutinya kemana pergi berbuat apa. Buki tidak bertanya, juga tak dapat bertanya. Sekalipun dia tahu dengan pasti bahwa dia hendak membawanya naik ke tiang penggantungan atau turun ke kuali minyak mendidih, dia hanya bisa mengikutinya saja. Sekarang dia sudah tidak memiliki pilihan lain suasana di dalam kebun-bungan amat gelap bulita dan lagi amat tenang lian-lian berjalan di depan, berjalan dengan lambat, lambat sekali, seakan-akan di dalam hatinya terdapat suatu masalah pelik yang tak dapat dia selesaikan. Selama ini ia tidak berpaling, walaupun hanya sekejap pun. Buki berjalan juga amat lambat, mengikuti di belakangnya dalam suatu jarang yang tertentu. Bayangan punggungnya kelihatan ramping dan lembut, seakan-akan sekali saja dia mendorong tubuhnya, gadis itu segera akan roboh ke tanah, roboh untuk selamanya, dan di situ pun tak akan ada orang yang dapat membongkar rahasia lagi. Beberapa kali dia sudah tak tahan untuk turun tangan. Tapi dia harus berusaha keras untuk mengendalikan diri, sebab dia tak boleh turun tangan secara gegabah. Di balik kegelapan mungkin saja di mana-mana ada penjagaan yang ketat. Kim Lotoa dan It Chiang Hang sekalian pasti turut mengawasi pula gerak-geriknya dari balik kegelapan. Kepandaian si ceboloh yang hebat serta tenaga pukulannya yang dasyat, sudah merupakan kepandaian yang tidak gampang dihadapi. Tak bisa disangka lagi It Chiang Hang merupakan seorang musuh yang amat menakutkan, cukup diperhatikan dari matanya yang lembut tapi lincah tangan serta kakiknya yang ramping tapi berotot dapat diketahu kalau gerakan tubuhnya pasti gesit dan lincah. Biasanya serangan yang dilancarkan kaum perempuan jauh lebih kececi dan buas daripada seorang lelaki, sebab bila mereka ingin bercokol terus dalam dunia persilatan maka paling tidak mereka harus lebih tangguh daripada kaum pria, lagi pula harus memiliki serangkaian ilmu silat yang luar biasa lihainya. Ia Tai Hau, si lelaki yang berpenyakitan itu mesti seluruh tubuhnya penuh dengna penyakit, namun sinar matanya kajam bagaikan sembilu, dapat diduga kalau tenaga dalam yang dimilikinya pasti amat sempurna. Tentu saja Kim Lotoa lebih-lebih menakutkan lagi. Dia mempunyai pengalaman yang matang, pernah menghadapi beratus-ratus kali pertempuran besar maupun kecil Entah berapa banyak jago persilatan yang pernah dijumpainya Jangan berbicara soal yang lain, cukup berbicara dari pengalamannya yang matang dalam menghadapi beratus-ratus kali pertarungan sengit dan berkali-kali menantang maut, rasanya sulit bagi orang lain untuk menandinginya. Untuk menghadapi keempat orang ini saja sudah tidak mudah, Apalagi selain mereka terdapat entah berapa banyak jago lihai yang lebih menakutkan lagi mengikuti di sekelilingnya dan melindungi keselamatan perempuan itu secara diam-diam. Andai kata gadis itu sampai mati di tangan Buki, apakah Bukin sendiri dapat hidup lebih lama? Dengan posisi dan keadaan seperti ini, ia mana berani turun tangan secara gegabah? Tapi, sekalipun dia tidak turun tangan, berapa lama pula ia masih bisa hidup? Tak tahan Buki mulai bertanya kepada diri sendiri. Seandainya aku menjadi dia, dengan jelas dan pasti aku tahu kalau dia datang untuk membunuh ayahku, aku dapat membawanya pergi kemana? Bagaimanakah jawabnya setiap orang pasti dapat menduga dan memikirkannya sendiri, sebab sekarang dia sendiri pun tidak mempunyai pilihan lain. Dia hanya bisa membawanya menuju kematian walaupun dia tahu, bila dirinya mengikuti gadis itu maju lebih ke depan, berarti jaraknya dengan kematian akan bertambah dekat, namun ia justru tak dapat berhenti lagi. Tiba-tiba lian-lian berhenti di depan pintu berbentuk rembulan yang kecil di balik pintu terdapat sebuah halaman yang bersih dan tenang. Akhirnya dia berpaling juga. Tapi dia sama sekali tidak memandang sekejap matapun ke arah Buki, hanya ujarnya pelan ke arah kegelapan di badannya sana. Orang ini adalah seorang sobat lama yang pernah ku kenal dulu, aku ingin berbincang-bincang dengannya di tempat ini dengan tenang tanpa gangguan, peduli siapapun yang berani mengganggu ketenangan kami, aku pasti akan merasa amat tak senang. Jika Toa Syochianya ini tak senang hati, siapapun tak akan menerjang masuk ke dalam untuk mengganggu ketenangan mereka. Tapi apa sebabnya dia hendak berbincang di bawah tatapan 4 metu dengan Buki? Sebenarnya dia mempunyai persoalan apa yang hendak dibicarakan dengan dirinya? Ia telah bersiap-siap menggunakan care apa untuk menghadapinya? Andai kata seseorang telah melangkah ke sebuah jalan buntu, maka peduli orang lain hendak mempergunakan care apa untuk menghadapinya, hal itu sama sekali tak ada bedanya di tengah halaman terdapat sebuah kolam teratai kecil walaupun bunga teratainya belum mekar, namun angin yang berhembus lewat membawa bau harum yang semerbak. Angin berhembus masuk lewat luar jendela, api di ujung lilin bergoyang-goyang tiada hentinya. Daun jendela dalam keadaan terbuka lebar. Di bawah jendela terdapat sebuah kursi yang indah dan enak diduduki, agaknya dia sering duduk di kursi itu sambil memandang teratai di luar jendela dengan termangu. Sekarang, dia tidak duduk di atas kursi tersebut, malah sebaliknya mempersilahkan Buki, silakan duduk-buki duduk. Setelah berada di sini, berdiri juga boleh, duduk juga boleh, kedua-duanya tiada perbedaan apapun. Di seberang sana masih terdapat daun jendela, lian-lian berdiri di bawah jendela dengan punggung menghadap ke arahnya, lewat lama kemudian ia baru menghela napas panjang. Bulan 4 sudah lewat, bunga teratai kembali akan mekar, Buki tidak buka suara, juga tak mampu buka suara, dia hanya menanti. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya lian-lian berpaling dan menatap wajahnya dengan sorot metah yang sangat aneh, tiba-tiba ia berkata, Aku tahu siapakah kau Buki menghela napas panjang. Aku tahu kau juga tahu ucapnya. Aku pun tahu karena apa kau datang kemari kau memang seharusnya tahu ia tidak menyangka lagi, juga tak bisa menyangka lebih jauh. Aku memang datang untuk membunuh sang keanjin. Aku pikir sekarang tentunya kau juga sudah tahu bukan? Orang yang hendak kau bunuh adalah ayahku. Aku pun tahu, di dunia ini tak akan ada orang yang membiarkan orang lain datang untuk membunuh ayah sendiri. Memang tak mungkin ada sekarang, kau bermaksud hendak menghadapi diriku dengan kelapa lian-lian termenung, tiba-tiap dia pun menghela napas panjang. Iii, aku sendiri pun tak tahu sahutnya. Mengapa kau tidak tahu sebab perbuatanmu ini bukan suatu perbuatan salah? Oh ya, bila aku adalah kau, ada orang telah membunuh ayahku, aku pun pasti akan berusaha kerasa untuk membunuhnya. Cuma sayang aku bukan kau. Bila orang yang hendak kau bunuh adalah orang lain, aku pasti akan berusaha sepenuh tenaga untuk membantu usahamu itu. Sayang orang yang hendak ku bunuh adalah ayahmu dengan hambar dia melanjutkan. Oleh sebab itu, entah dengan care apa kau hendak menghadapi diriku, aku tak akan membencimu, sebab bila aku adalah kau, aku pun sama saja akan berbuat demikian. Kembali lian-lian termenung sampai lama sekali, kemudian pelan-pelan dia baru berkata, Justru karena aku adalah putrinya, maka aku selalu tidak percaya kalau dia benar-benar telah membinasakan ayahmu. Selama ini dia selalu jujur, selalu berpandangan lurus dan bijaksana, walaupun ada kalanya dingin dan kaku tanpa perasaan, namun dia itu berpandangan lurus. Aku benar-benar tidak percaya kalau dia dapat melakukan perbuatan seperti ini. Oh, itulah sebabnya aku harus berkunjung sendiri ke perkumpulan Hong Hong San Cheng dan melihat sendiri keadaan di sana, apakah dibalik ke semuanya itu masih terdapat rahasia lain? Sekarang, kau telah berkunjung ke sana bukan? Ye'a asahut lian-lian dengan sedih. Bahkan secara diam-diam aku telah berkunjung ke kamar baka ayahmu, berdiri di tempat ayahmu terbunuh, sepasang matanya memancarkan penderitaan dan kepedihan, waktu itu malam sudah larut, empat penjuru hening tiada manusia, persis seperti saat ini keadaannya, aku berdiri di sana seorang diri, bertanya kepada diriku sendiri, andai kata pada suatu hari kau datang membunuh ayahku untuk membalas dendam, apa yang harus kulakukan? Persoalan ini memang suatu masalah pelik yang tak terpecahkan. Setiap kali teringat akan persoalan ini, sekalipun sedang berada dalam impian, tiba-tiba dia akan terbangun dan melelehkan keringat dingin. Sebab dia tahu, kesalahan terletak di tangan ayahnya. Aku selalu memberitahukan kepada diriku sendiri kata lian-lian, dia tidak dapat melakukan kesalahan, dia berbuat demikian pasti mempunyai alasan tertentu, sayang, aku sendiri pun tak dapat mempercayai perkataan tersebut. Setelah tertawa, dia melanjutkan, kau dapat membohongi setiap orang, tapi jangan harap dapat menipu dirimu sendiri, senyumannya sudah dipenuhi oleh penderitaan, oleh sebab itu, aku selalu berusaha untuk menemani kau pada waktu itu, aku berharap menemani kau pada waktu itu, aku berharap dapat memusnahkan rasa dendam dan bencimu kepada ayahku, asal kau dapat memaafkan dia, apapun yang kau hendakkah suruhku lakukan, aku tetap bersedia untuk melakukannya, dengan memandang dingin, Buki memandang sekejap ke arahnya, tiba-tiba dalam hatinya pun merasakan suatu kepedihan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Dia tak bisa tidak harus mengakui bahwa gadis itu sesungguhnya adalah seorang gadis, yang berhati mulia, seorang gadis yang pantas dikasihani. Sebab dia bersedia untuk mengorbankan diri. Sayang, dendam kesumat semacam ini selamanya tak akan dapat hilangkan dengan begitu saja. Terpaksa dia harus mengeraskan hati dan berkata dengan dingin, andai kata pada waktu itu, aku sudah tahu kalau kau adalah putrinya Seng Kuan Jin, aku pas akan membinasakan dirimu seandainya kau membunuhku pada waktu itu, bukan saja aku tak akan mengalahkan dirimu, mungkin malahan berterima kasih kepadamu jawab lian-lian sedih. Kenapa lian-lian menghala nafas sedih? Sebab secara tiba-tiba aku merasa, lebih baik aku cepat-cepat mati saja setelah berhenti sejenak, dengan sedih dia melanjutkan, bila aku sudah mati, tak mungkin akan kualami penderitaan dan kemurungan seperti sekarang ini. Sekarang, kau masih belum seharusnya merasa kesal atau murung, toh persoalan ini tidak sulit untuk diselesaikan. Oh ya sekarang, seandainya aku masih dapat membunuhmu, aku pasti akan membunuh dirimu lian-lian segera mengangguk. Aku percaya sahutnya. Selama berada di kebun bunga tadi, paling tidak aku sudah tiga kali ingin membunuhmu, mengapa kau tidak turun tangan sebab walaupun aku bisa membunuhmu. Belum tentu aku dapat meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup, lian-lian mengakui akan hal ini. Kembali Buki berkata, sekalipun aku hendak membunuhmu, sesungguhnya kejadian ini merupakan suatu kejadian yang adil, paling tidak kau toh bisa mengajakku untuk mati bersama, Buki segera tertawa, antara aku dengan kau tiada dendam atau sakit hati apa-apa, dendam kesumat ke generasi yang lalu sama sekali, tak ada hunungannya dengan generasi sekarang, mengapa aku menyuruhmu untuk menemani aku mati? Senyumannya tampak begitu tenang dan lembut. Kedatanganku kemarin memang membawa tekat untuk mati, bila gagal sekarang aku telah berusaha dengan sekuat tenaga. Walaupun tidak berhasil aku juga, aku juga mati tanpa menyesal, lian-lian memperhatikannya, lewat lama-lama kemudian, dia baru bertanya, ucapanmu itu kau utarakan dengan hati jujur. Betul kembali lian-lian menghela nafas panjang. Aaai, bila seseorang dapat mati tanpa menyesal, bisa mati dengan hati yang bersih, apa salahnya untuk mati tiba-tiba buki tertawa tergelak. Haaah, 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 tidak ku sangka kalau kau dapat memahami maksud hatiku kembali lian-lian menghela nafas panjang. Aaai, seringkali aku mendengar orang berkata, hidup seribu tahun akhirnya juga mati, maka aku selalu beranggapan, Kematian merupakan suatu perbuatan yang amat sukar sekali, YAAA, memang bukan suatu pekerjaan yang terlampau gampang Buki manggut-manggut, tapi sekarang aku sudah mengerti, ada kalanya hidup justru jauh lebih sulit daripada mati Betul tidak gadis itu menatap lawannya dengan sorot metu yang jeli Buki manggut-manggut, tak tahan dia pun menghela nafas panjang Katanya pelan, YAAA, ucapanmu itu memang tepat sekali Ada kalanya memang demikian keadaannya, oleh sebab andai kata seseorang ingin benar-benar mati Lebih baik biarkan saja mati, betul di atas dinding ruangan tergantung sebilah pedang Sebilah pedang panjang 3 depa 7 inci dengan sarung pedang berwarna hitam pekat Lian-lian mengambil pedang itu dan kering meloloskannya dari sarung, mata pedang dingin bagaikan salju Tiba-tiba ia serahkan pedang itu kepada Buki, lalu dengan sikap yang dingin dan tenang tiba-tiba ia berkata, bunuhlah Tidak ada pilihan lain pedang itu sebilah pedang yang asli, sebilah pedang sungguhan Dikala tanganmu menggenggam di atas gagang pedang yang dingin, kaku dan keras itu Akan kau rasakan bahwa pedang, tiada perasaan lain di dunia ini yang dapat lebih nyata dan tegas daripada perasaan tersebut Buki adalah seorang yang belajar pedang Sekarang di tangannya telah menggenggam pedang tersebut, tapi kali ini dia tidak memiliki perasaan yang nyata dan tegas semacam itu Hampir saja dia tak dapat percaya kalau kejadian ini merupakan suatu kejadian yang nyata Lian-lian mengawasinya lekat-lekat Kemudian sepatah demi sepatah pelan-pelan dia berkata, aku bersungguh hati, aku bersungguh hati hendak menyuruhmu membunuh diriku Kenapa tak tahan Buki bertanya? Sebab ayahku telah membunuh ayahmu, aku tak dapat membiarkan aku mencelakai dirinya Kemudian dia menambahkan, ayahku telah melakukan kesalahan, aku tak dapat membuat salah lagi Buki masih belum juga dapat memahami Tapi, bila aku tidak mati, kau pun tak bisa terhindar pasti akan mati di tanganku Sebab aku tahu tak akan membiarkan kau pergi memcelakai ayahku Buki tertawa getir Bagaimana seandainya kau yang mati? Apakah dapat menyelesaikan persoalan ini setelah aku mati? Kau dan ayahku dapat hidup terus? Kenapa kembali Buki bertanya? Sebab setelah aku mati, tak akan ada barang lain lagi yang dapat menyingkap rahasiamu lagi Kemudian ia melanjutkan, Kim Lotoa sekalian pasti akan menyangka kalau kau akan membunuhku Maka habis membunuhku kau harus cepat-cepat pergi meninggalkan tempat ini Mereka pasti tak akan menghalangi kepergianmu Saat itu rahasiamu masih belum terbongkar Maka tidak sulit bagimu untuk pergi meninggalkan benteng keluarga Tung Buki mengakui bahwa ucapannya benar Bila sekarang juga dia angkat kaki, memang masih tersedia kesempatan baginya untuk melarikan diri Kembali Lian-Lian berkata Tapi, setelah kau pergi membunuhku maka kau harus segera pergi dari sini Semenit pun tak dapat tinggal di sini lebih lama lagi Oleh sebab itu kau pasti tak akan berkesempatan lagi pergi untuk pergi mencari ayahku Setelah tertawa lebar, dia melanjutkan Apalagi setelah kau membinasakan diriku Sedikit banyak perasaanmu akan menjadi sedih dan menyesal Siapa tahu kalau dendam kesumat kita dua keluarga akan makin bertambah tawar dengan terjadinya peristiwa ini Tentu saja aku pun akan mati dengan hati yang bersih Oleh sebab itu setelah kupikirkan kembali pulang pergi Aku rasa care inilah merupakan care yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini Sebenarnya persoalan ini memang merupakan suatu persoalan yang sulit untuk diselesaikan Hanya dengan kematian saja masalah tersebut baru dapat diselesaikan Andai kata Buki mati, persoalan ini pun sama saja dapat terselesaikan Tapi mengapa dia tidak membiarkan Buki mati? Ia lebih suka mengorbankan diri daripada mencelakai jiwa Buki Apa sebabnya begitu? Sekalipun Buki adalah seorang manusia bodoh yang tak bisa ditolong lagi Paling tidak dia juga bisa memahami perasaan tersebut Sekalipun Buki seorang manusia berhati baja yang dingin dan kaku tanpa perasaan Perasaannya terhadap persoalan ini pun seharusnya amat berterima kasih Cuma sayang, sekarang ia sudah tidak berhak untuk menerima rasa haru orang lain Sama sekali tidak berhak untuk menerima perasaan kasih sayang orang lain Sebab dirinya sekarang sudah tidak terhitung milik dirinya sendiri Semenjak ayahnya mati secara menggenaskan, dia telah menjuang dirinya kepada iblis yang buas yang bernama Dendam Kesumat Iblis buas itu sudah banyak tahun malang melintang dalam kehidupan manusia Entah sudah betapa banyak orang yang dirasuki oleh iblis tersebut di luar jendela ada angin Cahaya lenterah yang bergoyang menyinari wajah lian-lian yang pucat Dia bukan gadis lincah yang dulu lagi Tiba-tiba Buki berkata, kau adalah seorang telur busuk yang bodoh Ia tidak membiarkan wajahnya menunjukkan perasaan apapun Hanya orang bodoh yang bisa menemukan Ker amat bodoh Seperti tanda seru lian-lian sendiri pun harus mengakui akan perkataan tersebut Ker ini memang suatu Ker yang bodoh tapi inilah satu-satunya Ker yang dapat ia temukan Semua orang bodoh pantas untuk mati, aku memang seharusnya membinasakan dirimu Lantas mengapa kau masih belum juga turun tangan pedang untuk membunuh telah berada di tangannya Orang yang harus dibunuh juga telah berada di depan matanya Mengapa Buki belum juga turun tangan? Hanya ada sebuah alasan yang dapat menjelaskan kesemuanya itu Tapi alasan itu, tak ingin dia akui, juga tak ingin dia utarakan keluar Sebab ada orang yang mewakili untuk mengucapkannya keluar Tiba-tiba terdengar seseorang berkata dengan suara dingin Dia masih belum juga turun tangan Karena dia sendiri pun seorang bodoh tanda seru Ternyata orang itu adalah sang keanjin Sewaktu Buki berpaling ke belakang, sang keanjin telah berada di depan mata Paras muka Buki sama sekali tidak berubah Paras muka sang keanjin juga sama-sama tidak berubah Walaupun mereka adalah musuh besar yang saling bermusuhan Namun paling tidak mereka mempunyai satu persamaan Musuh besar yang dibenci sampai merasuk ketulang telah berada di depan mata Pertemuan ini sudah buka pertuan mereka yang pertama kali lagi Tak dapat disangkal pertemuan ini adalah pertemuan mereka yang terakhir kalinya Buki tahu, inilah kesempatan yang terakhir baginya Ternyata Tian masih bermurah hati kepadanya Sebuah kesempatan yang terakhir kembali dia dapatkan Kali ini dia harus manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Dia tak boleh merasa sangsi lagi, tak boleh melepaskan kesempatan yang terakhir kali ini Demi siapapun dan persoalan apapun kasehan, iba, berbaik hati Semua perasaan yang maha agung itu dibuangnya jauh-jauh Demi berhasilnya pembalasan dendam tersebut Terpaksa dia harus melakukan perbuatan apapun juga Cahaya pedang berkelebatan lewat, tahu-tahu ujung pedangnya telah berada di atas tenggorokan lian-lian Sang koanjin hanya memandangnya dengan dingin, berkedip pun tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!